Cerita keakraban Ciko Kurniawan dan Ardhito Pramono untuk film 13 Bom di Jakarta. Kekompakan Ciko bersama Ardhito enggak hanya tampak di depan layar girls. Demi membangun kemistri, keduanya kerap main bareng dan saling bertukar pikiran lho. Kita banyak ngobrol, terus kita juga saling sharing tentang kehidupan, ungkap Ciko Kurniawan, seperti dilansir dari press release. Ciko pun meyakinin bahwa kemistri memegang peranan penting untuk menciptakan suasana nyaman saat syuting. Yap, baginya, kemistri yang baik juga membantu mendukung keberhasilan akting satu sama lain. Sebenarnya ngobrol banyak banget, bisa ngomongin musik, film. Tapi yang bener-bener bikin deket banget kita reading naskah film di luar gitu. Lanjut Ciko. Ciko pun menganggap Ardhito rekannya menyenangkan untuk diajak kerjasama dalam bermain film. Menyenangkan? Dia seorang musisi dan juga seorang aktor tapi aku melihat dia benar-benar serius ngejar ke aktorannya dia. Bisa diajak kooperatif dan aku jadi tajuk bahwa dia anaknya kerja keras banget, ungkap Ciko. Enggak hanya Ciko, Ardhito pun membagikan pengalamannya berakting dalam film 13 Bom di Jakarta. Meskipun baru menjajaki dunia akting, Ardhito merasa mendapat dukungan besar dari pemain lainnya. Ia menjalani proses syuting yang seru dan nyaman bersama Ciko Kurniawan dan Lutesha. Semua teman-teman yang terlibat dalam produksi film 13 Bom di Jakarta sangat suportif. Apalagi gue anak baru, baru main berapa film gitu, hahaha. Ciko dan Lutesha, pokoknya semuanya, lah, saling bisa ngasih masukan terkait akting, ungkap Ardhito, seperti dilansir dari press release. Untuk mendalami karakternya, Ardhito mengungkapkan bahwa ia jadi sering jalan dan main sama Ciko Kurniawan dan Lutesha. Gue riset buat pendalaman karakter juga dengan sering jalan, main sama Ciko dan Lutesha. Taste musik mereka juga yang sofisticatet, buat gue jadi nyambung ketika ngobrol, keluar Ardhito. Terima kasih sudah menonton!